Sejumlah artis dan influencer diajak Presiden Joko Widodo untuk meninjau IKN, diantaranya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Gading Martin, dan masih banyak lagi. Hal itu terlihat dalam unggahan video di Youtube Sekretariat Presiden pada Senin 29 Juli 2024. Namun, dari sejumlah influencer tersebut, tak satu pun influencer lokal yang turut diajak Jokowi. Lalu, kenapa influencer lokal asal Kalimantan Timur tidak diajak Jokowi untuk meninjau IKN? Pertanyaan tersebut muncul dari komunitas influencer Kalimantan usai melihat dokumentasi keseruan Jokowi dengan para influencer saat meninjau IKN pada minggu 29 Juli 2024. Salah seorang anggota komunitas infrastruktur Kalimantan mengatakan, seharusnya tokoh masyarakat yang harus lebih banyak dihadirkan. Menurutnya, mengajak artis-artis itu sah-sah saja, tetapi porsi untuk mengajak artis lokal sama tokoh masyarakat harus lebih banyak. Selain kritikan, ia juga memberikan saran kepada event organizer terkait kunjungan tersebut. Dia menilai semestinya personal lokal ikut diundang. Anggota komunitas infrastruktur Kalimantan lainnya pun juga turut memberikan komentarnya. Dirinya mengaku heran, mengapa Jokowi tidak mengundang influencer yang dianggap berprestasi di Indonesia seperti Maudie Ayunda atau Jerome Pauline. Ia terheran, mengapa yang diajak justrum influencer seperti Atta dan istrinya, termasuk Willy Salim serta kekasihnya. Menurutnya, Jokowi semestinya mengajak para influencer yang lebih cerdas seperti Cinta Laura, Maudie Ayunda, dan Jerome Pauline. Lantas, apakah Jokowi akan mengundang influencer lokal untuk kunjungan IKN selanjutnya?